dan lain-lain Allah Allah syarif Allah wa'ashwada'an Nabhamma janabuhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allah rupiah Allah rupiah Allah rupiah wa'isir Allah rupiah wa'aliluhuhdata mingguh Allah rupiah wa'aliluhuhdata dan memberkan ikan-ibahan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam serta masih diberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa bergabung kembali di dalam kajian Islam sendiri kita Insya Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya kepada sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya yang Insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rupan Alamin ya itu mengenai adab kita berada di dalam masjid mungkin untuk pembahasan selengkapnya langsung saja ayah kita saya serahkan kepada Ustaz Nasrullah kepada Ustaz Nasrullah saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wassalam kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya Salawat dan salam pada dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita hanya saja materinya ini saya belum dapatkan judulnya yang terakhir itu yang dikasihkan ke saya itu yang kemarin yang terakhir jadi adab-adab di masjid itu belum sampai kepada saya judulnya baru tahu hari ini judul yang terakhir yang dikasihkan ke saya itu yang kemarin berarti tidak apa-apa untuk minggu depan saja adab-adab di masjid ya baik Ustadz ya sekarang kita akan membahas sedikit tentang mensyukuri nikmat Islam karena judul itu baru tahu sekarang karena ini terakhir dua lembar kertas kemarin itu yang dikasihkan saya berarti Insya Allah kita bahas Senin depan Insya Allah ya baik Ustadz ya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua diantara kenikmatan itu adalah iman dan Islam yang merupakan nikmat Allah yang paling besar salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Nabi yang terakhir yang memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita mampu yaitu melaksanakan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yaitu dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ketujuh dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah maka sesungguhnya adabku sangat pedih maka ayat ini yaitu memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa berbagai kenikmatan kenikmatan ini begitu banyak hingga yaitu kita tidak akan mampu menghitungnya diantara sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan adalah nikmat iman dan Islam ini merupakan karunia yang terbesar betapa tidak bukankah dengan nikmat ini kita mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan yaitu mengantarkan kepada kebahagiaan dan dengan nikmat ini juga kita mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan nikmat Allah di akhirat dan dibebaskan dari siksa api neraka maka nikmat Islam ini merupakan karunia Allah yang sangat agung maka sudah sepatutnya yaitu kita mensyukurinya dan panduan Islam dengan panduan Islam kita mampu memahami tujuan penciptaan kita yaitu sebagai seorang hamba sekaligus khalifahnya di muka bumi ini maka yaitu bagaimana cara kita mensyukuri nimat Islam yaitu yang begitu agung maka yang pertama yaitu menghayati keislaman kita bahwa menjadi seorang muslim merupakan kehormatan yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita diantara miliar makhluknya untuk mendapatkan hidayah tersebut maka yaitu tidak pantas kita merasa malu menjadi seorang muslim bahkan Al-Quran mengajarkan agar kita menunjukkan keislaman kita yaitu dengan mengatakan isyhadu bianda muslimun saksikanlah oleh kalian semua kami adalah orang-orang Islam maka menjadi muslim bukan aid bagi kita maka tidak pantas kita menyembunyikannya menyembunyikan keislaman kita kita harus merasa bangga yaitu dengan karunia ini bahkan Rasulullah s.a.w manusia yang paling agung sepanjang zaman menyebut kita ini sebagai saudaranya inilah adalah kehormatan yang luar biasa Rasulullah s.a.w menganggap kita saudaranya karena kita belum pernah bertemu dengan beliau akan tetapi kita beriman dengan risalah yang dibawanya maka dalam muslimat Imam Ahmad Rasulullah s.a.w bersabda yaitu menyampaikan dan mengatakan yaitu aku berharap bertemu saudara-saudaraku dan para sahabat berkata bukankah kami ini saudaramu Rasulullah s.a.w Nabi bersabda kalian adalah sahabatku saudaraku ikhwani saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku dan belum pernah bertemu denganku hadis ini yang diriakan oleh Imam Ahmad maka cara yang kedua cara mensyukuri nikmat Islam ini adalah meyakini dengan penuh hati kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah pengakuan kebenaran agama selain Islam merupakan pengingkaran terhadap apa yang telah disampaikan Allah s.w.t dalam Al-Quran yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat yang ke ayat yang ke 19 dan juga 85 inna dina inda mahim islam sesungguhnya agama yang diredua oleh Allah di sisi Allah itu hanya Islam kemudian dalam ayat yang lain Allah s.w.t menyebutkan wa mayyabtari khairul islam dinan falayyukmalamin hufawakil akhirat minal khawasirin barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Al-Quran Surat Al-Imran ayat 85 maka dalam kedua ayat ini Allah s.w.t yaitu secara jelas menyatakan bahwa agama yang diterimanya adalah Islam maka siapapun yang mencari agama selain Islam Allah tidak akan menerimanya maka tentang ayat ini Syed Qutub mengatakan dalam dafsir fi'lil lil-Quran ada pun orang-orang yang tidak mau menerima Islam sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah yaitu setelah dia mengetahui hakikatnya kemudian bahwa hawa nafsunya menolaknya maka dia akan termasuk orang yang merugi di akhirat dan Allah tidak akan mengampuni mereka dari atapnya kemudian yang ketiga cara mensyukuri yaitu nikmat Islam ini yang ketiga adalah mengamalkan ajaran Islam secara penuh yaitu dalam setiap aspek kehidupan Islam telah membuat seperangkat aturan untuk manusia baik dalam kehidupan pribadi keluarga masyarakat maupun kehidupan bernegara maka berbangga menjadi seorang muslim ataupun muslimah dan meyakini kebenaran Islam tidak dianggap cukup jika kita tidak mau tunduk dengan aturan yang Allah tetapkan itu dalam hal yang mana Allah telah menurunkan aturannya maka kita tidak mempunyai pilihan kecuali hanya mentaati dan melaksanakannya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mu'minah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa yang mendunhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat sesat yang nyata yang keempat yaitu cara mensyukuri nikmat Islam ini adalah mendakwakan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan kita karena kita meyakini bahwa ini adalah jalan kebenaran yang akan yaitu mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan juga akan menyelamatkannya di akhirat maka dimanapun kita berada hendaknya kita menyebarkan yaitu menyebar luaskan nilai-nilai Islam dan mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk ikut merasakan nikmat yang sangat agung ini maka semua kita lakukan ini karena Allah dan sesuai dengan kemampuan masing-masing baik melalui media sosial maupun media lainnya hal ini juga sesuai dengan pesan Rasulullah S.A.W. dalam hadisnya yaitu sampaikanlah dariku walaupun satu ayat hadis ini yang diriakan oleh Mambukhuri nah maka setiap kita ini tidak mungkin hafal satu ayat dua ayat surat Al-Fatih hanya tujuh ayat surat Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas banyak berarti sudah berapa ayat itu maka Rasulullah S.A.W. menyampaikan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat maka ini kewajiban kita berda'wah adalah bukan kewajiban berda'wah itu kewajiban setiap muslim dan muslimah maka demikianlah hal-hal yang seharusnya kita lakukan untuk mensyukuri nimat islam yang telah Allah berikan kepada kita mudah-mudahan itu semua menjadi sarana mengokokan kebanggaan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah pada gilirannya kita mampu menampilkan nilai-nilai islam yaitu dalam setiap aspek kehidupan kita dalam kehidupan pribadi dan juga dalam interaksi sosial kita dengan masyarakat kita melaksanakan ajaran islam dengan penuh percaya diri tanpa takut dengan stigma negatif terhadap apa yang kita tampilkan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ajaran islam subhanallah maaf assyadallah ilah ilah astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh 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 waalaikumsalam wabarakatuh 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 asyadallah mungkin awan sebelumnya mungkin dari kami ada miskomunikasi dengan ustad kurang menyampaikan temanya nanti bisa dikirim ke saya difotokan dikirim ke saya nanti yang berikutnya soalnya yang kemarin terakhir baik ustad mungkin untuk pembahasan mengenai adab ketika di masjid insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dan juga syukran kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir bersamai pada hari ini saya telaku MC kemudian saya mendapatkan pertemuan setiap kita ambasan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita tutup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh